Intro Buntut dugaan kejanggalan perekrutan petugas rumah sakit darurat COVID-19 di Kecamatan Panggul, Komisi 4 DPD Tenggalek akan panggil panitia pelaksana, Kepala Buskesmas Panggul hingga Dinas Kesehatan Tenggalek. Pasalnya salah satu peserta yang lulus seleksi diduga melebihi batas umur yang ditentukan. Berdasarkan informasi yang diterima Komisi 4 DPD Tenggalek, perekrutan tenaga kesehatan rumah sakit darurat COVID-19 di Kecamatan Panggul diduga memang ada kejanggalan. Salah satu tenaga perawat yang lulus seleksi diduga melebihi batas umur yang ditentukan panitia. Sementara itu yang bersangkutan juga sudah mulai bekerja sejak rumah sakit darurat COVID-19 dibuka. Untuk memastikan dugaan kejanggalan itu, pihaknya akan memanggil pihak terkait untuk dilakukan klarifikasi. Komisi 4 DPD Tenggalek, Mugianto menyampaikan rencana pemanggilan terhadap panitia pelaksana, Kepala Puskesmas Panggul hingga pihak Dinas Kesehatan Tenggalek akan dilakukan dalam waktu dekat ini. Pihaknya juga akan menggalih lebih dalam informasi dugaan kejanggalan itu. Langkah yang harus kita ambil dari Komisi 4 akan segera memanggil Kepala Puskesmas ya, atau Rumah Sakit Darurat itu, dan juga sekaligus panitia dan juga Dinas Kesehatan. Akan kita klarifikasi apakah benar ada dugaan-dugaan yang mungkin disalahgunakan oleh panitia, ataupun Kepala Puskesmas, atau Kepala Puskesmas tersebut. Mungkin dalam waktu yang dekat, ini kita akan panggil mereka. Jika memang kejanggalan itu tidak ada? Ya kita akan klarifikasi ya, kita klarifikasi apakah itu ada unsur kesengajaran, atau memang itu ada permainan-pemainan. Ya makanya ini akan kita panggil, akan kita klarifikasi, aturan dan juga mungkin pasing grid ya, pasing grid yang dilakukan itu seperti apa. Jadi sejauh ini rumah sakitnya belum disuruh tempatnya, itu rumah sakit darurat COVID-19 ya, itu sekarang sudah bisa bergala di masing-masing pesmas yang dicunjuk, itu kan ada lima ya, eh empat, sorry, ada empat pesmas yang dicunjuk di bagi, untuk dijadikan rumah sakit darurat COVID-19. Seperti yang diketahui, perikrutan tenaga kesehatan yang terdiri dari 12 perawat dan satu bidan untuk rumah sakit darurat COVID-19 di Kecamatan Panggul dilakukan sejak tanggal 10 hingga 16 Februari kemarin. Pembukaan pendaftaran pada tanggal 10 hingga 12 Februari, pengumuman lolos administrasi pada 13 Februari, pelaksanaan tes tulis dan praktek pada 15 Februari, dan tahap final pengumuman lolos seleksi dilakukan pada 16 Februari 2021 kemarin. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!